What's up baseball fans, welcome back to Time Out! Berarti Eropa ada di Indonesia, ini semakin membuat ideal menarik sih menurut gue nantinya. Dan namanya adalah Kozmilos Pejic. Semoga gue gak salah pernah senamanya dia. Gue ingin memberikan kalian beberapa background-nya tentang Kozmilos ini. Dia udah melatih selama 17 tahun, kalau gue gak salah. Terakhir itu dia melatih di Liga Georgia. Menjadi juara bersama tim BC Ferra. Lalu tahun 2014 pun dia pernah melatih tim Iran U18. Yang dia bawa di FIBA Asia U18 tahun 2014. Dia mempersembahkan silver medal untuk tim tersebut. Serta ada dua kali juga juara di Serbian League Cup bersama tim Ratniki. Jadi ini pengalaman melatihnya udah cukup banyak. Umurnya 50 tahun. Dia juga dulu mantan pemain. Makhluk bermain selama 9 tahun. Posisinya small forward. Tingginya 2 meter. Dan fakta yang paling menarik kalau gue baca di website yang saya terlihat Pertamina adalah Kozmilos ini dulu seorang pemain. Dan sempat dilatih oleh Koz Raiko Toroman yang sekarang melatih tim nasional Indonesia. Wah jadi nanti kalau di IBL bisa bertemu nih guru dan muridnya akan seru banget. Jadi menarik sekali sekarang ini kayaknya memang pelatih dari Eropa sejak keberhasilannya Koz Gibi musim lalu di setapak. Kayaknya membuat tim-tim besar ini ingin juga merekrut pelatih dari Eropa. Dan ini menurut gue bagus banget sih untuk IBL sendiri. Selain ini menaikkan level permainannya para pemain lokalnya sendiri dan juga nanti pemain asing. Ini juga bagus untuk para penonton karena penonton masih penasaran kan kayak Wah Koz Gibi kok ketemu Koz Raiko gimana ya? Nanti kok Koz Milos ketemu Koz Raiko gimana ya? Jadi ada sesuatu yang kita tunggukan untuk menonton nantinya di IBL. But jelas ini yang sangat menarik karena juga Koz Milos ini pertama kalinya kayaknya melatih di Asia Tenggara. Jadi dia masih butuh banyak scouting juga dan juga adaptasi dengan permainan di IBL nantinya. Tapi gue yakin dengan hadirnya Koz Milos ini jelas memberikan warna yang baru. Dan gue perasaan kenapakah dia orangnya juga disiplin banget, keras, teriak-teriak, marah-marah. Nah tetap kita tunggu aja saat dia memulai pelatihannya dia bersama Satria Muda Pertamina. Lalu juga yang nanya gue kemarin, Kak, Arki Wisnu tuh gimana sih kondisinya sekarang ini? Kenapa gak dimana ikut tim nasional? Kalau gue liat di foto Instagramnya Satria Muda kemarin kayaknya Arki baru kembali latihan lagi. Dan kayaknya untuk IBL kali ini dia akan bermain bersama Satria Muda Pertamina karena kayak Koz Raiko pun belum punya waktu atau kesempatan untuk melihat permainannya Arki. Jadi dia belum tentu kayak dipanggil ke tim nasional sampai nanti mungkin IBL selesai. Saat Koz Raiko ya terus udah ada gambaran lah ya Arki tuh nanti permainannya seperti apa. Tapi yang jelas Arki kalau lagi sehat memang adalah still one of the best players in the IBL right now. So itu dari Satria Muda Pertamina beritanya. Nah berikutnya Piala Raja sudah berjalan 2 hari dan kali ini gue ingin membahas tentang tim nasional Indonesia kemarin yang membantai habis Pasifik Cesar Surabaya dengan skor 97-28. Banyak yang ngetag gue hari ini juga bilang apakah ini menjadi gambaran nantinya saat di IBL, tim nasional bermain di IBL. Gue harap tidak keseparahi itu. Tapi emang gue salah satu orang yang bilang kayaknya sebenarnya tim nas janganlah ikutan di IBL. Karena menurut gue lebih baik kalau mereka ikutan liga di luar sana di internasional karena itu kan memberikan pengalaman lebih banyak. Dan juga akan menaikkan mental bertanding dan juga level permainannya kan kalau di luar negeri pasti lebih tinggi lah. Jadi pemain lebih bisa improve. Tapi dengan hasil kemarin itu pasti pemain lokal semua. Gak ada Denzel Bowles, gak ada Benjiwaro. Karena emang keliaran Raja ini dikhususkan untuk seluruh pemain lokal. Skornya jauh banget sih gak nyangka gue kira mungkin kalau menang bedanya 40 poin atau 50 poin maksimum. Tapi emang Pasifik kita tahu juga dua pemain bintangnya mereka mungkin ada di tim nasional juga yaitu Indra Mohamad dan juga Hardame Chaksono. Sehingga memang mereka pincang banget. Jadi kita harus lihat dari sisi itunya juga. Serta nantinya kalau di IBL Pacific udah punya pemain asing dua kita harapkan juga dengan dua pemain asing tersebut. Nantinya bisa mendongkrak performance-nya mereka sehingga kalau ketemu tim nas akan lebih kompetitif lah. Jadi menurut gue para fans IBL jangan sampai kaget dulu sekarang. Wah ini gimana ini IBL nanti water semua tim dibatai. Kita harus tahu nanti ada pembedanya itu pemain asing, pemain asingnya tim nas atau gue hanya satu nantinya hanya Denzel Bowles. Sedangkan tim-tim lain boleh memakai dua pemain asing di lapangan nantinya. Jadi gue harapkan dua pemain asing itu bisa membalance sedikit karena kita tahu skill setiap pemain lokal yang ada di tim nasional Indonesia jelas lebih tinggi daripada di tim-tim lainnya gitu. So itu untuk tim nasional Indonesia gue hanya bahas sedikit aja. Dan yang terakhir yang menarik adalah dan ini juga membuat gue seneng adalah Stephen Thomas. Ada yang masih ingat kan dengan Stephen Thomas? Dia pernah membawa Indonesia Warriors juara tahun 2012. Salah satu pemain yang nama tengahnya serem banget. Nama tengahnya adalah Demon. Demon itu iblis sih kalau hal-hal ya. Jadi itu agak serem tapi orangnya itu baik banget. Orangnya halus sekali. Kalau lo liat padahal badannya gede banget atau tinggi. Tapi udah kayak wah kalau lo liat mukanya serem deh. Apalagi kalau dia habis ngedung gitu atau lagi berreaksi gitu. Wah gue ngeri nih kalau berantem orang kayak gitu. Gue ogah juga sih. Tapi yang pasti Stephen Demon Thomas ini salah satu legenda juga di ABL. Dia sempat membela tim Kongala, Philippine Patriots. Dia juga sempat bermain bersama high-tech Thailand juga. Jadi pengalaman sudah banyak. Dan dia hari ini baru saja di renas oleh ABL. Dia akan bergabung bersama Doc Herring Jr. Di Zuhai Wolf Wars. Gue gak tau yang namanya Zuhai Wolf Wars atau Wolf Wars Macau. Tapi dia bergabung bersama itu. Wah ini gila ya. Tim-tim dari Indonesia itu memberikan blueprint juga ya untuk tim luar negeri ya. Dimana ini dua mantan pemain yang pernah bermain di Indonesia. Dan Zuhai kayaknya sangat serius sekali mempersiapkan dirinya. Kita tahu Zuhai di tahun pertamanya di ABL kesulitan sekali. Wah hanya menang sekali ya. Seinget gue lawan CLS waktu itu. Jadi mereka bener serius banget mempersiapkan musim mendatang. Gue seneng banget karena Stephen Thomas ini adalah salah satu orang yang gue suka banget nonton. Dia memang paling profesional. Orang pemain import yang paling profesional sih. Selalu angkat besi. Selalu juga disiplin kewagi latihan. Selalu menyemangati teman-temannya. Team player banget Zuhai. Sangat beruntung sekali. Wolf Wars sangat beruntung sekali memiliki pemain seperti Stephen Thomas. Tapi gue gak tau dia terakhir main dimana. Kayaknya udah sempat vakum dua tahun terakhir. Gue harapkan dia masih in shape. Biasanya orang masih in shape sih. Dan umurnya udah cukup tua nih. Gue gak tau umurnya udah mungkin 37-38 saat ini. Jadi gue harapkan Stephen Thomas masih bisa berkarir di ABL. Karena dia adalah one of those good guys. Yang kita semua cintai sih. Itu aja berita basket hari ini. Dari gue semoga bermanfaat. Semoga juga kalian bisa melakukan diskusi nanti di komen section di bawah. Tentang tiga topik ini. So guys thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.